Virgo, sekarang jeliran kamu mari kita bacakan pesan dari pasanganmu dari si Dain untuk Virgo pesan apakah yang ingin disampaikan untuk teman-teman Virgo weh, kartunya rewel kayaknya nih shuffle ulang ya nah, ada yang loncat satu maaf ya, agak kasar sih, tapi inilah kata-kata yang keluar kenapa kok ada kata-kata ini gitu, wow loncat lagi teman-teman, coba kita cek aku ingin aku menikah dengan orang lain oh my god oke, mungkin salah satu dari kalian sudah pernah menikah atau atau memang dia lagi sudah ada yang punya ya sudah menjadi istri atau suami orang gitu intinya kamu jangan deketin aku lagi gitu kali ya mungkin kamu karena kamu belum tahu mungkin keadaan dia seperti ini coba nanti di cek lagi ya teman-teman di cross check di dunia nyata jangan langsung percaya kita lihat lagi jangan curang apa nih, tunangan atau lamaran oh mungkin ada yang sudah tunangan atau lamaran dengan orang lain gitu ya disini jangan curang itu maksudnya bisa oke berarti benar kalau jangan curang berarti ada yang intinya berkhianat disini gitu ya teman-teman atau aku kok melihat ada seperti yang ingin membatalkan acara pertunangan atau lamaran gitu mungkin ya jadi lebih waspada ya teman-teman cari tahu dulu untuk virgo untuk virgo naksir kamu siapa nih orang lain coba kita lihat lagi mantan naksir kamu mantan tapi dia grogi di dekatmu mungkin mantanmu sekarang sudah menikah dengan orang lain kali ya untuk sebagian dari kamu nih jadi bisa macam-macam ya disini pesannya ya teman-teman kalian sesuaikan dengan kondisi kalian dengan pasangan jadi gak harus selalu pesannya satu untuk kamu semua gitu enggak jadi sebagian aja yang cocok gitu ya disesuaikan dengan cerita kalian karena setiap orang kan memiliki cerita yang berbeda betul gak sih pasti gak akan sama antara satu orang dengan orang yang lain ada yang lain lagi kah ini ada yang mau turun kita mau balikin tapi kayaknya dia mau dibaca aku memendam rasa kita harus bicara oke kayaknya kamu sepertinya dealing dengan orang yang sudah ada yang punya gitu sudah terikat pernikahan dengan orang lain hati-hati ya jadi siapa tahu dia menyembunyikan sesuatu dari kamu atau bahkan mungkin sebagian dari kamu yang malah sudah punya pasangan disini intinya gini pesan yang kita tangkap itu disini ada cinta segitiga gitu ya teman-teman entah ini sudah berpisah atau belum tapi ada yang masih terikat dengan masa lalunya gitu pernikahan mungkin masa lalu atau hubungan masa lalu gitu ya aku malu ada yang terbalik lagi aku malu mungkin dia mau ngakui ini atau mau ngomong ini dia malu ke kamu gitu ya atau kamu sudah memergoki dia waktu bersama orang lain oh my god dia loncat sendiri kenapa ada ini gitu tapi cinta kamu complicated ya berarti memang ada cinta segitiga disini aku itu penasaran ini orangnya kok gini amat gitu ceritanya rumit kita lihat kita lihat kartu apa yang keluar oh sudah putus dengannya sebagian aja ya teman-teman tapi harus waspada ya buat yang belum tahu dia punya suami atau istri gitu takutnya aku takut aku pasrah trauma mau nembak sebagian ada yang mau nembak ada yang masih trauma pasrah gitu ya oke oke kita paham jadi mungkin gini untuk yang sudah pernah menjalin hubungan dan gagal di masa lalu mungkin ini masih ada trauma jadi dia itu sebenarnya cinta kamu dia berogi kalau sama kamu itu berogi karena dia cinta sama kamu dia memendam rasa dia nahan gitu ya tapi dia itu mau nembak kamu mungkin mau tunangan atau lamaran sama kamu dia itu masih masih grogi ya takut juga dia ngerasain macam-macam gitu malu takut nanti dia itu pisah atau gagal dengan kamu seperti yang mantannya dulu jadi dia takut nanti menanggung malu lagi untuk kedua kalinya kayak gitu loh entah ini kedua atau keberapa sekian kalinya mungkin bahkan ya kita gak tahu gitu jangan curang disini intinya bisa juga dia itu bilang kalau kamu teteplah setia sama aku kalau misalnya kamu memang sayang gitu ya intinya jangan berbohong juga kalau misalnya kamu sudah punya pasangan ya kamu bilang kayak gitu loh ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu kemudian kita cek ya siapa sih yang dealing sama kamu nih aku kita penasaran deh oh my god Virgo ini aku punya Taurus ya yang keluar Taurus ada Libra sebagian kamu dealing dengan Capricorn juga yang lain ada Pisces kalau berhubungan sama trauma ya agak berat tapi ini bisa disembuhkan ya teman-teman jadi bisa disembuhkan dulu mungkin kalian butuh bantuan psikolog atau psikiater boleh kalian datang ke mereka ya minta tolong atau etnoterapis mungkin mungkin kamu dealing dengan Aquarius atau Ketzer oke bottom of the deck nya ada Scorpio ya kok gak ada fire sign sama sekali ya Virgo mungkin ada yang dealing dengan Sagittarius Aria 1 atau Leo mungkin ya siapa tau ya ke mini bisa juga sih banyak tapi energi yang paling kuat ini ya teman-teman yang muncul oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa like, comment, subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian saudara tetangga siapapun ya aku doakan rejeki kalian lancar semua sehat selalu tambah cantik tambah ganteng kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya I love you all daaah see ya selamat menikmati